Dan pemisah jelang arus mudik lebaran tahun 2015 ini, puluhan warung yang terbuat dari bambu dan kayu tampak berdiri di sepanjang jalan lingkar Tanjung Pura hingga Lamaran. Pantauan kemuning TV, jajaran warung tersebut sudah mulai terlihat saat melintasi lampu merah Tanjung Pura, tepatnya sesudah kantor Komisi Pemilihan Umum Karawang. Padahal jalan yang biasa dilewati pemudik yang menggunakan sepeda motor itu, baru ramai dilintasi H-7 lebaran. Menurut salah seorang warga, Jumat, warung yang didirikan di sepanjang jalan lingkar Tanjung Pura, nantinya dijadikan tempat untuk berjualan makanan dan minuman, untuk melayani para pemudik yang melintas. Uniknya, jika arus mudik selesai, warung musiman itu akan berpindah ke seberang jalan saat arus balik lebaran. Mohon. Biasanya itu jelang kuasa lah. Jelang kuasa ya, sampai mudik. Mohon. Sampai luar lah. Ini modal pengembangan ini kali? Ya. Palingnya 100 rem. 100 rem? Cuman abu doang. Nah, nanti dibongkar kapan? Bongkarnya sehabis lebaran. Berangsa berangsa apa hasilnya? Itulah bangsa rumah etana sih. Rumah ramen ya? Rumah ramen. Untuk membangun warung sederhana itu, hanya menghabiskan uang sekitar 100 ribu rupiah. Dirinya nanti berjualan minuman dan makanan dingan. Meski keuntungannya tidak besar, namun bisa untuk tambah-tambah kebutuhan saat lebaran. Dari Karawang, Heri Pebrianto, Kemuning TV.